Halo teman-teman, selamat datang di channel saya kembali. Kali ini saya akan unboxing sebuah paket. Ini adalah van atau kipas. Kipas aquarium yang dirakit sendiri ya, bukan buatan pabrik. Yang saya beli di toko online. Langsung saja kita buka ya teman-teman. Oke, oke, oke. Gimana penampakannya? Mungkin teman-teman juga sudah ada yang pernah pakai kipas aquarium ini. Untuk menurunkan suhu air di aquariumnya. Wow. Saya beli dua kipas. Ya, ini penampakannya. Ini yang pertama. Apa saja yang saya dapatkan? Yang pertama ada adapter. Adapter untuk colok listrik ya. Ini tulisannya... Tidak kelihatan, sorry. 0,3A. 0,3A. Selanjutnya dapat kipasnya dua. Ini yang isi dua. Dan juga ada... Bracketnya untuk dipasang ya. Oke, coba kita lihat ini bracketnya. Nih, seperti ini bracketnya untuk dipasang. Nanti saya tunjukkan setelah dipasang ya. Kalau cara pasangnya mungkin... Bisa kita improvisasi. Ya, seperti ini. Bracket dan kipasnya. Ini sebenarnya... Kipas komputer. Kalau dilihat dari bentuknya, ini adalah... Kipas komputer yang dirakit dan diberi adapter untuk jadi kipas aquarium. Yang selanjutnya ini. Ini adalah kipas komputer juga, teman-teman. Tapi ini isinya tiga. Bukan dua. Sebenarnya kita bisa bikin sendiri. Kalau mau lebih murah. Karena... Harga kipas... Aquarium yang buatan pabrik itu harganya sangat mahal. Harganya lebih mahal berkali-kali lipat. Dibandingkan kalau kita... Racket sendiri. Kalau kipas ini harganya sekitar... Rp. 40.000 sampai Rp. 60.000. Hanya selisih sedikit. Kita pinggirkan dulu. Nah. Ini juga sama. Dapat... Adapter. Seperti ini. Untuk colokannya. Terus dapet kipasnya. Yang sudah dirakit. Ini isi tiga. Nah, ini. Ini dirakit sama abangnya. Terus dipasang. Seperti ini. Digabung pake... Apa nih? Tis. Digabungnya pake tis. Rapi ya. Buatannya rapi. Harganya kalau nggak salah ya. Ini Rp. 40.000. Ini Rp. 60.000. Selisih Rp. 20.000. Ini kalau nggak salah. Nanti akan saya tulis di videonya. Terus ini adapternya. Ya, pake adapter gini. Lebih aman. Dan... Sama juga dapet... Baut-bautnya. Untuk nempelin di aquarium ya. Nih. Oke. Dua baut. Dua pegangan. Ya, ini. Langsung aja kita pasang ya. Oke, teman-teman. Jadi ini kipasnya udah saya pasang ya. Penampakan bautnya. Masangnya seperti ini bautnya. Bracketnya seperti ini. Ini bautnya... Dimasukin ke dalam sini. Terus ini yang putih jempit ke... Ke aquariumnya. Ke kaca aquariumnya. Jadi posisinya seperti ini. Ini berputar ya teman-teman. Kipasnya kelihatan ya. Oke. Ini... Pasang ke sini. Ini colokannya. Seperti ini. Ini juga sama nih. Pasang seperti ini. Dan... Ini adalah kipas komputer yang dimodifikasi jadi... Kipas aquarium teman-teman. Biar... Tanaman-tanaman air disini... Jadi lebih sehat, dingin, dan segala macamnya. Ini ikan gua nih. Mungkin itu saja teman-teman yang bisa saya... Saya bagi... Oh iya kipas satu lagi ada di sebelah sini. Saya pasang ini sama. Dua. Tapi sebenarnya kipas yang ini akan saya gunakan di... Aquarium satunya. Bukan di aquarium yang ini. Tapi karena aquarium satunya belum jadi... Masih dalam proses... Penanaman... Carpet sheet. Sementara... Saya letakkan dulu disini. Oke. Gitu aja teman-teman ya. Semoga videonya bermanfaat. Ya. Thank you. Ciao. Ciao. selamat menikmati